Oke guys mesinnya sudah datang dan ini baru sekali tuh kayaknya pake kayu mantap Oke Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajahome tutorial kita sudah kangen banget sama teman-teman semua yang sudah setia nonton channel kita ya dan di video kali ini ini agak sedikit berbeda ya di video-video sebelumnya kalau biasanya kan saya membuat tutorial cara menjahit pernah sih dulu pertama buat video itu pernah buat unboxing mesin tetapi mesinnya itu mesin besar nah mesinnya itu mesin speed tetapi yang mau saya review sekarang ini yang mau saya unboxing ini sekarang mesinnya mesin kecil ya mesin butterfly dan itu udah banyak banget kemarin yang request katanya Mas tolong buatin tutorial cara menjahit bed cover cara menjahit spray dan cara menjahit yang lainnya ya tetapi menggunakan mesin butterfly atau mesin klasik ya jaman mesin yang zaman dahulu nah yang mesin klasik ya bukan mesin speed yang besar seperti yang saya gunakan dan di video kali ini saya menyempatkan diri ya kemarin saya sudah beli mesinnya di salah satu marketplace kalau nggak salah di Sofia untuk teman-teman semua nanti yang mau tahu harganya yang mau beli mesin yang saya beli ini yang saya review ini bisa nanti order nanti link tokonya saya taruh ya di bawah deskripsi video meskipun saya enggak disuruh sama pemilik tokonya Insya Allah nanti saya akan taruh ya Oke dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ya yang baru menemukan channel aja Homet jangan lupa di support dulu ya yang pertama videonya di like ya semoga kalian suka semoga anda semuanya suka jangan lupa juga di komen ya dan yang pasti di subscribe ya channel YouTube Oke langsung saja sekarang kita unboxing ya dan ini paketnya kalau kita lihat untuk packing kayunya ini kokoh sekali ya kenceng sekali dan kita akan lihat saya sudah siapkan alat cuman apa di sini ada palu sama tang ya dan saya akan buka ya sebetulnya kemarin ini udah udah beberapa hari sih datangnya udah ada tiga hari apa empat hari gitu cuman saya enggak sempat untuk unboxing dikarenakan kesibukan ya dan di sini sangat kuat sekali takunya oke kita sudah buka ya dan nah seperti ini dalamnya dan ini nanti akan kita tunjukkan dapatnya apa aja ya untuk harga tersebut kalau nggak salah saya kemarin belinya ini kisaran 16 ya kalau nggak salah ya belum ongkir sih 16 belum ongkir sama ongkir kemarin karena kita dekat belinya dari kota Bekasi selernya jadi kemarin kenanya 17 apa 165 kurang lebih seperti itu ya bedan ini ini kaki-kakinya Oh ini besi berat banget up ini kaki-kakinya kayaknya terus dan ini bagian di bawah masih ada kita buka ini dulu oke dan ini unit mesinnya sih kayaknya ini packagingnya gila ini keren banget ini mau ke luar negeri tapi juga enggak enggak akan kenapa-kenapa tuh agak licin isi berkeringat ah ini kayaknya unitnya ya nih mesinnya butterfly dan ini mesinnya mesin klasik ya seperti ini modelnya tapi enggak tahu di cmd-innya keluaran terbaru tetapi modelnya aja yang klasik ya yang pasti cuman kalau modelnya kayaknya model yang baru bukan mesin klasik dulu Oke dan ini masih satu lagi ya yang ada di dalam kardus dan ini kayaknya berat Mbak A bisa bantu enggak awas kenapa aku nah oke ini satu ya ada satu kardus dan ini pekeging kayunya ini berat banget ini kayunya ini nih yang ganggu sekarang kalau dulu abang kalau yayah lagi buat video abang dulu yang ganggu sekarang deh bayi oke kita unboxing ya deh bayi sini oke ini yang kardus ini isinya apa aja ya yang pasti nanti untuk dapatnya apa aja nah deh bayinya bang angkat dulu deh bayinya sayang sini 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 up awas-awas bang sini sayang yuk tuh lihat Hai nih lihat ini dapatnya apa aja aduh dapatnya apa aja ya ini yang di dalam kardus ini hati-hati ini kayaknya eh kayaknya ini mejanya ya meja nya awas sayang nanti itu mah udah nggak ada isi nanti udah nggak bisa ini nah Oh Oh abang pulang lagi awas sayang awas abangnya Oke ini dinamo ya di sini mungkin dinamonya nanti kita repil ya satu-satu dapatnya apa aja yang pasti ini mejanya Wow dan ini sih keren ya mejanya finishingnya juga rapih banget ini untuk engsel mesinnya nanti ya dan ini bagian bawahnya nah seperti ini ya tuh jadi keren di sini pakai engsel dia untuk mejanya di sini pakai engsel seperti ini dan ini meja ya mejanya bisa dibuka seperti ini mungkin nanti kalau jahit bed cover ininya dibuka ya karena ini sangat mengganggu terlalu panjang kesananya tetapi ini kalau untuk jahit baju deh jahit gamis gitu sangat nggak masalah ya kalau ada ini malah enak terus untuk finishing mejanya sih bagus ini bagus ya rapih terus sini ada laci satu ada laci dua Oh ini apa ini mungkin pedal kali ya Oh mungkin Oh gunting-gunting Oh ini mah di luar ya kemarin di luar beli ini mah Oke nih yang ini ini kemarin tidak termasuk ya ini kemarin kita tambahan aja beli gunting beli minyak sama sepul-sepul ini kemarin ada tambahan cuman tetap dari mesin ininya juga dapat ya item-itemnya kayak sepatu segala macem itu udah ada kayak ini lacinya ada dua terus Hai mereknya Hakatori Oke dan di sebelah sini ada laci juga ada laci satu kemudian ada laci dua di sini diisi ini untuk item-itemnya ini baut-bautnya untuk roda juga ya roda roda si kakinya mungkin biar nanti enggak ini ya untuk roda-rodanya ini di kaki pokoknya nanti ikutin ya video cara pemasangan dan ini tali untuk genjotan atau untuk apa sih namanya untuk mengayuh mengayuh ya mengayuh itu pedalnya Nah seperti ini juga nih udah ada terus baut-bautnya juga ini udah lengkap ada per kecil juga ini fungsinya untuk apa saya juga nggak tahu nanti ya pokoknya ikutin videonya ini juga nih ikutin nanti ya mungkin video kedua atau langsung nanti kita pasang ya Allah sayang kayak itu aja ya dapetnya Masya Allah Abang jangan Abang meroboh Masya Allah airak sini-sini sayang aduh-aduh-aduh ini nih putri 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 ini aduh-aduh ini yang mengganggu sekarang waduh keren sekali sih ini tampak depan nanti ya kalau udah di kasih pihangnya atau udah dikasih kaki-kakinya ini bagian depan ini agak sedikit Oh ini laci kirain saya ini goyang ini laci juga ya nanti bisa naruh barang apa di sini ya dan ini bisa ditutup nah tuh jadi ini laci untuk bisa naruh sepul apa aja lah nggak bisa ditutup ternyata banyak ini tampak depan dan ini tampak atas kalau tampak belakang ini seperti ini dan ini bagus sih bagus untuk meja mulai dari meja kita saya review rekomen ya rekomen bagus bagus banget Oke nah seperti ini Oke saya jadi di bawah-bawah ini sama diganggu ini sama air akuin Oke dan disini ini ada tihang-tihangnya ya atau bagian kakinya untuk bagian kakinya ini untuk rodanya untuk roda bagian tali yang tadi ya ya pemasangannya di tonton terus videonya bagaimana cara merakitnya ini untuk kayaknya ini kaki ini kaki ada dua ya kiri kanan nih baterai gini pokoknya cuman disini kayak ada baret-baret dikit wajarlah mungkin catnya gitu kan namanya cat catnya kan entah entam besi lama dicat ulang atau memang baru gitu yang pasti besinya juga bersih sih enggak ada masalah sih rekomen sih bagus enggak ada masalah sih bagus ini tuh bagus kalaupun ada ini nih kayak sedikit-sedikit ini catnya itu wajar mungkin ketemu si ketemu besi gitu kan dan ini pedalnya untuk mengayuhnya sebetulnya saya belum pernah loh nyoba mesin ini bisa enggak nanti ya cara mengajar belum pernah biasanya dari dulu belajar jahit itu pakai mesin hit speed terus pakai mesin besar nah seperti ini ini yang item-itemnya dan sisanya ini kardus-kardus Oke dan ini dinamo tadi ya dinamonya kita buka aja sekalian review isinya dapat apa aja jadi ini lengkap ya jadi nanti tinggal tinggal gas udah dapet apa aja udah dapet semuanya gitu yang pasti ya udah dapet ini nih udah ada pembelnya udah ada baut-bautnya ini dinamonya Hakatori seperti meja mesinnya ya Hakatori dan ini dinamonya nah seperti ini ini untuk bagian konektor colokannya abang sayang ini dinamonya disini motnya 220 voltase dan 100 Watt ya 700 rvm sewing mesin motor jadi ya listriknya kecil ini listriknya kecil oke dan ini kabelnya 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 sudah nyatu ya dengan si pedalnya dari bungkus rapih menggunakan plastik nah ini sudah menyatu jadi nanti si kabel ini tinggal dicolokan kesini ya cara pemasangannya dan yang kabel ini dicolokin ke listrik jadi ini pedalnya nih jadi pedalnya kayak gini ya ingat pedal gitar gitu kayak ya ini apa sih namanya kayak efek gitar efek gitar kodok yang dulu seperti ini sampai keringetan panas loh aduh oke dan ini unitnya yang ditunggu-tunggu apa ini mesinnya ya mesin butterfly kita unboxing saja di sini deket dede bayi eh kita bongkar ya dapatnya apa aja sebentar sayang awas kena gunting ya tuh Oke ini dibuka dan ini ya top brand gitu Oh toko ini juga menjual mesin portable ya menjual mesin portable menjual mesin besar juga jadi toko ini menjual mesin apa aja ada Oke dan Oh ini ditarik kayak sih Oh langsung ditarik Oke saya enggak tahu juga sih Oh nah isinya kita keluarkan ini apanya sih ini apanya ini ada apa sih Oh ini mungkin item yang dari mesin beli mesin ini tuh dapatnya ini ya nih ada buku manual ya seperti biasa kitab-kitab manual disini dapatnya kalau untuk pembelian mesin ini di samping sudah dapat satu perangkat kaki sama mejanya di mesinnya juga ada gunting ombeng satu ada minyak ada obeng dua terus ada sepatu juga di sini ada 10 dikasih 12345 picis terus ini untuk apa ya saya enggak tahu deh lihat nanti aja deh terus dapat jarum ya jarum satu nah seperti ini ini itemnya yang didapatkan buku manualnya masukin aja kali aja penting nanti ya kalau kebingungan terus oke oke ini safety sekali nah ini unitnya atau si mesinnya tuh dan mesinnya sangat mulus sekali ya wajar lah namanya baru tuh nah disini juga nih ini sudah dikasih ya bisa dilihat nggak Bunda disini sudah dikasih apa sih namanya sepatu udah ada jarumnya disini udah ada bahan yang sudah dijahit mungkin sebelum dikirim dites dulu apakah mesin ini bermasalah atau tidak disini ya sudah ada bekas menjahit atau di tester dulu ya sebelum dikirim dan ini bagian belakangnya nih untuk pengakatan sepatunya dan ini untuk penahanannya oke dan ini untuk bagian nyepulnya bagian nyepulnya gimana sih Oh mungkin diginiin Oh iya 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 bagian nyepulnya Oh gitu Oh gitu nah bagian nyepulnya agak unik juga ya kayak bagian sampingnya bagian rodanya ini dan ini disini untuk bagian tingkat kecepatannya ya spasi jahitannya 123 dan seterusnya ya kalau ini untuk apa sih Hai enggak tahu juga ya ya seperti ini sih mesinnya sih ya mungkin lima kilo ada ini mesinnya ya pokoknya seperti inilah ya bagian belakangnya kalau saya lihat sih ini mesinnya baru ya tuh bagian bawahnya bisa dilihat ini rangka besi bagian bawah suku cadangnya semuanya baru semua ini bukan bukan servisan ya tetapi baru semua nih ada tulisan butterfly ini bukan servisan tetapi langsung baru ya tuh jadi langsung baru semuanya dan ini ada logo butterfly juga oke nah seperti ini ya hasilnya yang sudah kita review tadi yang sudah kita tunjukkan untuk pembelian mesin klasik yang butterfly seperti ini ya item-itemnya yang kita dapatkan itu yang pasti worth sih kalau kata saya ini bagus sih rekomensi dengan harga Rp1.600.000 Hai ini tuh tuh in one ya bukan tuh in on like ya tuh in one jadi nanti bisa manual digenjot bisa juga menggunakan dinamo ya jadi Rp1.600.000 itu udah bisa menggunakan dinamo dan juga bisa menggunakan manual ya pokoknya nanti fungsinya akan kita rakit nanti ya dan kita akan coba untuk jahit spray jahit cover dan lain-lain ya karena banyak banget yang request katanya Mas tolong buatkan tutorial cara menjahit cover menggunakan mesin butterfly hitam yang seperti ini dan di kali ini kita menyebabkan diri untuk unboxing dulu ya mesinnya seperti ini ngomong apa kamu dede bayi dan semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa di support channelnya ya di subscribe channelnya di like di komen di share dan see you next video dan bye 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 halo ke sana ke kamera bye 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 Terima kasih.